Halo assalamualaikum kembali berjumpa di channel dapur aira ya untuk kesempatan kali ini dapur aira ingin berbagi resep cara membuat risol sayur yang isi ayam kentang wortel dan dijamin enak dan bikin nagih ya teman-teman siapa sih yang nolak dengan jajanan satu ini dan dijamin rasanya enak banget dan bikin ketagihan ya teman-teman nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya yuk ditonton videonya hingga selesai daging ayam seperempat kilogram sudah dipotong-potong seperti ini dan disisi bersih lalu ada seledri yang sudah dipotong-potong disini ada wortel yang sudah dipotong-potong seperti ini saya menggunakan wortelnya empat buah wortel ya lalu ada kentang disini yang sudah dipotong-potong dan disisi bersih saya menggunakan kentang lima buah ya disini lalu ada bawang bombay satu bawang bombay yang sudah dipotong-potong seperti ini bawang butih yang sudah dihaluskan ada lada bubuk penyedap rasa garam untuk selanjutnya disini saya menggunakan bahan tambahan ada gula dan saus tiram juga ya teman-teman pertama-tama lelekan mentega 2 sendok makan selanjutnya setelah ayam bawang bombay dan bawang putih masuk bisa ditambahkan kentang diaduk kembali sampai merata seperti ini lalu bisa ditambahkan kembali wortel diaduk kembali seperti ini ya agar tercampur semua dengan bumbunya diaduk sampai merata untuk selanjutnya disini tambahkan garam 1 sendok teh penyedap rasa 1 sendok teh pada bubuk setengah sendok teh selanjutnya disini tambahkan gula 1 sendok teh saus tiram 1 sendok teh kemudian diaduk sampai merata ya diaduk kembali sampai merata biar tercampur semua dengan sempurna ya teman-teman untuk selanjutnya disini saya menggunakan susu full cream saya tidak menggunakan semuanya hanya 150 ml ya lalu diaduk merata seperti ini bagi teman-teman yang ingin menggunakan air boleh banget ya agar lebih hemat lagi ya teman-teman untuk selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu fungsinya tepung terigu disini untuk mengentalkan untuk selanjutnya kalau isian risol yang sudah mengental seperti ini bisa ditambahkan potongan daun seledri seperti ini lalu diaduk merata ini bisa dijadikan isian kroket juga ya teman-teman rasanya itu pasti rasanya creamy enak dan gurih banget ya pastinya enak banget ya teman-teman dijamin enak deh isian risolnya sudah matang ya siap diangkat lalu didinginkan untuk selanjutnya bahan kulit risolnya disini ada tepung terigu 300 gram kemudian tambahkan tepung tapioca 150 gram ya setara 3 sendok makan kita tambahkan semua seperti ini kemudian tambahkan kalori jamur atau penyedap rasa apa aja boleh ya tergantung dari selera ada bubuk dan garam di sini saya sudah menyediakan telur ayam ya kita kocok lepas seperti ini kemudian kita tuangkan ke dalam adonan seperti ini kita aduk hingga merata ya teman-teman agar tercampur semua kemudian disini saya sudah menyediakan air 900 ml kita tuangkan sedikit demi sedikit kita aduk sampai merata seperti ini agar tercampur semua kita tambahkan kembali airnya sedikit demi sedikit kalau kita menuang airnya dengan secara banyak langsung banyak takutnya keenceran ya teman-teman kita demi sedikit itu lebih tahu dan lebih pas airnya teman-teman kita aduk kembali seperti ini tambahkan air kembali agar kita mendapatkan adonan yang seperti yang kita inginkan agar tidak terlalu encer atau kekentalan ya setelah adonan merata seperti ini tambahkan minyak goreng 1 sendok sayur atau setara 3 sendok makan lalu disaring untuk mengurangi gumpalan atau yang bergerindil ya kita saring seperti ini hingga selesai kekentalan adonannya seperti ini tidak terlalu cair ataupun kental ya disini saya sudah panaskan teflonnya saya mengoleskan dengan sedikit minyak saya menggunakan api yang cukup kecil lalu tambahkan adonan 2 sendok sayur seperti ini digoyang-goyangkan hingga merata seperti ini kita tunggu beberapa menit hingga matang setelah mengering dan mengelupa seperti ini lalu diangkat dan disisikan seperti ini kemudian diolesi kembali dengan minyak tambahkan kemudian adonan 2 sendok sayur lalu digoyang-goyangkan hingga merata ditunggu hingga beberapa menit sampai matang kalau sudah mengering dan mengelupas dari wajahnya siap diangkat dan disisikan setelah matang bisa disisikan ditara di tempat seperti ini ini dia kulit risolnya sudah jadi ya dari satu resep disini saya menghasilkan 20 lembar kulit risol saya menggunakan ukuran teflonnya yang 22 cm yang lumayan kecil ya jadi banyak ya jadinya seperti ini nah cara pembuatannya simpel dan gampang kemudian kita bentuk risolnya disini saya sudah sediakan kulit risol yang kita buat lalu disini saya akan tambahkan isian risol satu sendok makan bisa lebih juga ya tergantung dari selera nah disini kita akan melipatnya seperti amplop ya lalu untuk perekatnya disini saya tambahkan adonan untuk penjelupan lalu dilipat seperti ini ya gulungannya nah bagus sekali ya teman-teman cantik banget lalu kita lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya nah disini saya sudah selesai ya lipat-lipatnya nah disini saya sudah sediakan adonan basahnya lalu disini saya sudah sediakan tepung panir atau tepung roti adonan basahnya disini saya sudah sisihkan dari kulit risolnya ya kita masukkan seperti ini kalian juga bisa membuatnya dari tepung terigu dan air lalu kita tambahkan dengan tepung roti atau tepung panir seperti ini agak ditekan-tekan ya agar menempel agar terbalur semua dengan tepung roti seperti ini terbalur merata dengan tepung roti atau tepung panir lalu kita sisihkan seperti ini lakukan hal yang sama ya hingga selesai ini aku percepat agar durasinya tidak kepanjangan ya teman-teman ini sudah jadi ya lebih bagus kita diamkan beberapa menit di dalam kulkas agar menempel kalau kita gorengnya dengan tepung panir atau tepung roti ya pasti hasilnya lebih bagus banget ya kalau pas digoreng ya teman-teman untuk selanjutnya disini saya sudah diamkan beberapa menit di dalam kulkas lalu disini saya sudah panaskan minyak dan teplong kita goreng hingga kering dan matang masukkan satu persatu seperti ini saya menggorengnya hanya secukupnya saja ya risolnya kalau kita simpan di dalam kulkas bertahan sampai satu mingguan ya cocok banget untuk dijadikan full jam food ya teman-teman ini masih banyak banget ya setelah kekuning keemasan seperti ini siap diangkat lalu disisihkan ini dia risolnya sudah jadi ya disini aku akan memotongnya menjadi dua bagian seperti ini tuh di dalamnya lumer dan berlimpah banget isiannya ya teman-teman risol sayur ayam kentang wortelnya enak banget teman-teman dijamin bikin nagih ya dan rasanya pun premium ya cukup sekian video dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat nanti tunggu resep-resep selanjutnya dari dapur aira ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe like and comment ya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari dapur aira bye bye